Pelinga pun apa burunya? Pemulis mas harganya merapa? Gak putih? Gak putih Aksilan emas ya Enak tinggal satu ekor ini Ini pemakan apa sih buah ya? Buah mau Cuma kalau ngelolong itu kasih kur basah Bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Pada hari ini Dua Sekawan kembali lagi ke Pasar Burung Tamuka Dan kita posisinya ada di parkiran motor bagian belakang ya Admin selalu mendapatkan buat teman-teman semuanya Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat Diberkalkan rezekinya Dilancarkan rezekinya Dan dilancarkan segala urusannya Hari ini kita mau coba nge-review harga burung lagi Yang dimana kios ini adanya di lantai dasar Makanya kita sudah lagi sembari jalan Mudah-mudahan hari ini stock yang banyak Dan mudah-mudahan juga dari segi harga terjangkau teman-teman ya Ini untuk penampakan kios ya Kita nanti mau coba kepenuhi sama sang pemilik kiosnya Assalamualaikum mas Waalaikumsalam mas Ini dengan kios mas Khalil ya Untuk hari ini mas ada stock berapa aja nih Ini yang baru turun tadi ada Ini cendana Terus melajakkan gilung SRJC Di Moli stock lagi banyak mas Jadi lagi full Bisa melayani kering-kering sampai kemana aja mas Bisa mas seluruh Indonesia kecuali Papua ya Yang penting ongkir? Ongkir ditanggung pembeli Ini mungkin gak usah berlama-lama Kita pantau aja mas ya Oke harganya ini satu persatu Pertama kita dari stock burung Apa ini? SRJC mas ya? Ya SRJC Bali mas Ini kondisi ekor mulus ya Ekor mulus Yang harganya berapa mas ya? Ini cukup di harga 120 aja Tapi mas ini burung udah berapa hari? Mas udah muling-muling pulang atau belum ya? Ini baru turun mas Oh baru turun Nah tadi pagi Jadi masih bahan lah ya? Masih bahan makannya juga campur Oke Ini sama sebelahnya? Sama Ini memang mulus-mulus semuanya ya? Iya Tadi datanya lumayan banyak juga Semangin sebagian yang milip pedagang mungkin ya? Iya Sekarang ke bagian atas mas ini ada SKP ya? SKP Kersikatan kerongkongan putih mas Ini kondisi ekor mulus mas Harganya berapa ini? SKP 150 aja 150 Ini udah berapa hari ini burung ini? Disini udah lama mas Kalau SKP Udah lama Jadi kalau burung udah lama udah kondisi ya? Iya Ini jantan ini mas Kalau kena kayak gini Emang ini perbedaannya apa sih? Badanya agak abu-abu mas Ini maksudnya di bawah putihnya ini? Di bawah putihnya itu agak abu-abu keputihan Oh kalau jantannya ke merah-merah Oh lebih oranye gitu ya? Hmm Ini berarti kalau ini apa nih? Itu jantan Ini jantan? Oh jadi ciri-cirinya kayak gitu ya? Haa Oh ya ini lebih ke abuan ya? Yang di bawah warna putihnya ini ya? Tapi ini harganya sama ya? Sama mas Sekarang kita ke stok burung apalagi mas nih? Kledean Gunung Jawa mas Oh dari Jawa Tuh Jadi kalau dari Jawa ini Gak putihnya Gak putih Cuman yang dari Jawa yang ada di Pramuka Kebanyakan dari ujung kulon ya? Haa Dari Tanten gitu mas ya? Tuh Ini burungnya gede banget mas ya? Ini kondisi ekor mulus mas Harganya berapa nih? Mulus itu cukup di harga 4,5 mas 450 Iya Kalau yang gak ada ekor 4,3 Ini burung yang ini udah berapa hari mas? Disini udah lama 5 harian ada ini? Oh 5 harian Jadi udah mole kondisi ya? Tuh Ini sama di atasnya Ini pilan pun lagi tergolong banyak mas hari ini ya? Haa Semayan banyak stok ini Ini juga ada nih Tapi yang betina ada mas? Betinanya gak ada mas Oh cantan-cantan semua adanya? Cantan semuanya Ini sama ya? Sama Oh ini di bawahnya untuk yang gondol ya? Gondol Yang harga berapa tadi? 430 Burung sehat-sehat ya? Ini juga ada di sebelahnya Sekarang kita ke stok burung apalagi mas nih? Itu bimoli mas Bimoli atau kancilan emas ya? Iya Cocok buat aviari Ini jantan ya? Jantan semua itu mas Karena kalau yang betina warahnya gak kayak gini mas ya? Ini yang betina kayak gini nih Yang betina apa? Oh ada juga yang betina Ini betina ini Beda banget warahnya ya? Ini luk yang betina dulu mas Harganya berapa nih betina? Kalau yang betina 100 ribu 100 ribu rupiah Ini udah berapa hari nih burung ini? Baru turun Oh baru turun Jadi masih bahannya? Iya masih bahan Nah luk yang jantan mas Ini kan kondisi ekor mulus ya? Mulus-mulus itu Yang harganya berapa nih? Mulus-mulusnya? Cukup di harga 200 200 ribu rupiah Lagi-lagi burung ini masih bahan ya? Hitungannya bahan mas Jadi dari sini Akannya juga masih campur, ulet Harus mau tambahkan serangga lah gitu ya? Ini bahannya ada? Ini sama Sekarang kita ke bagian atas mas Ini apa? Lantikan laut nih? Lantikan laut mas Ini jantan ya? Udah pasti jantan orangnya mencolok burunya Harganya berapa nih? 200 ribu rupiah? Iya Udah makan pura apa belum? Belum Masih ulot Masih ulot Ini sama sepulanya? Iya sama Tinggal juga ekor Cuman kalau ngeliat Apakah emang mulus-mulus ya? Iya Sekarang kita ke stok burung ombyokan anis apa nih mas? Anis cendana mas Cendana Ini masih trotol-trot Emang trotolan ya? Trotolan Yang harganya berapa lagi? 2 setengah mas Udah mulai makan sendiri Oh udah mulai makan sendiri Jadi masih dibantu suap ya? Udah usah nggak apa-apa Oh udah mulai makan sendiri Oke Stok lagi lumayan banyak mas ya? Iya Baru turun juga ini Oh baru turun Jadi masih hangat banget ya? Ini berikutnya lagi ada Seri Gunting Agwi ya? Iya Sumatera itu mas Tapi ini ada orang riwik mas ya? Ada ada satu itu yang ke pantong riwik Udah rajin riwik ya? Ini kalau dipisah mungkin lebih leblong ya? Iya Harganya berapa mas ya? 100 ribu aja mas 100 ribu rupiah 100 ribu rupiah Udah makan kurang atau belum? Sebelum Masih ulot Cuman ekor ya Lumayan ya Lumayan mulus banget Gak bener-bener banget Mulus ini Oke Emang tinggal 2 ekor stok ya? Tinggal 2 ekor Kalau yang Jawa Abu Abu Jawa itu ada juga Yang di dalam yang pojokan atas ini Oh itu Jawa Jadi kalau dari Jawa dia nggak ada alis putihnya ya? Nggak ada alisnya Tepet matanya Berapa nih yang dari Jawa? 120 mas Kalau dari Jawa 120 Agak lebih tinggi dikit emang harganya ya? Udah makan pun mas atau belum nih? Mas masih ulot Ayo mas ulot Ini ke sebelah ada burung awet bentet mas? Itu bentet sisa lah hitungannya Oh tinggal sisa? Emang diambilin pedagang atau gimana ya? Diambilin orang pasar sendiri mas Kalau baru turun gitu Ini kan ada mulus mas Kalau kita ke sebelah yang Kondisi bondol ya? Itu ya bondol Maksudnya harganya sama atau beda nih? Beda mas Yang bondol berapa terus yang mulus berapa? Yang bondol lalu kasih harga 75 Kalau yang mulus kayak gini? Yang mulus itu 90 aja tinggal satu Itu trotol masih trotol Masih trotol Ini udah semingguan mas Oh satu mingguan Ini udah mulai kondisi lah ya Yang mulus juga ada nih Oh antenanya lengkap Oh yang ini Oh ini lengkap banget antenanya Tinggal satu yang antenanya lengkap mas Ini yang kayak gini kategorinya jarang ya Nah jarang Harganya mas Berapa yang mulus banget tuh? 200 mas Yang ada antenanya lengkap Emang tinggal satu ekor ini Man dua-duanya komplit banget ya Iya gitu Buda makan pura? Belum Masih campur lah Yang penting ulotnya juga mas Wajib gitu kalau ulot Makanan utama ya? Ini kebagaian atas ada burung perenjak almas ya? Perenjak atas mas Ini stock lagi banyak banget ya? Ini diatasnya pun sama ya? Iya sama Sial harganya berapa? 20 ribu mas 20 ribuan Ini tentunya ada jantel ada pilih ya? Campur Pokoknya rata 20 ribuan? Rata 20 ribuan Tuh Full banget kok ya? Sampai ke atas dulu Ini kalau sebelah ada jelak suren Iya jelak suren gacoran mas Oh ada gacoran Yang harganya berapa nih? 400 ribu Ini mungkin tinggal dipisah pada gacor gacor atau? Iya Harusnya sih dipisah karena nggak ada kandang aja ini Oke, makanya diomlyok gitu ya? Nah kakinya juga udah kering-kering Sudah lebih kering-kering ya? Ini ke bawah ada burung apalagi mas nih? Ini terlucuk Jawa Timur ini mas Ini kondisinya mulu-mulu semuanya ya? Mulu semua Gede-gede Super-super banget ya? Tinggal mandiin nih Udah cakep nih Oke, belum mandi masalahnya Ini Makanya masih kelihatan kumul-kumul ya? Iya, baru turun Ini harganya berapa sih? 25 ribu Mulus 25 ribu Nah, kalau yang bodol 20 ribu Ternyata-nata ini mulus-mulus semuanya Mulus-mulus Gede-gede banget ya? Hmm Cuman karena belum mandi jadi mas agak kecel-kecel ya? Iya Super-super Ini bahannya pun ada? Bahannya sama Ini ke sebelah? Ini jala kebun Tua-tua Udah tua-tua Jadi kepalanya udah ngejabul-ngejabul ya? Berapa mas harganya? Ini 50 ribu aja 50 ribu rupiah? Hmm Ini tentunya burung udah makan pur ya? Sama makan pur total Kalau saya ada kebun Ini juga sama ini? Sama mas Ada kebun Jadi untuk pilihan lagi tergolong banyak mas ya? Iya Ini sama sebelah aja Sekarang kita stok burung fleci apa mas ya? Pacitan mas Gakun pacitan Harganya? 110 Ini tentunya masih campur ya? Ada jantan ada betina ya? Ada jantan ada betina ya? Ada jantan betina mas ya? Ini masak tinggal segini dong? Ini tadunya ya banyak Cuma udah beli beragang Gagak-gagak Kembali mas kebagan dalam Ini ada burung makalah gini? Itu anis siberia mas Anis siberia Atau ada yang bilang anis boris ya? Ini harganya per ekor berapa sih? 60 ribu 60 ribu Ini warannya agak beda masnya jantan betina atau tua apa muda sih? Yang hitam itu itu jantan mas Kalau yang kayak gini jantan Yang betina yang wakanya ada kekuning coklat-coklatan gitu Oh kalau ini berarti sepasang? Nah itu sepasang Tapi ini sama nih ketina juga ya? Itu ketina Tapi pokoknya harga sama? Sama Ini juga burung masih bahan ya? Bahan Jadi dari segi pakan harus mengutamakan ulut ya? Kebagian atas mas ini ada anakan burung apa mas? Itu arah mata merah mas Makan masih lolos Arah mata merah? Ini saat sekarang di Pramuka lagi jarang banget ada ya? Iya jarang banget Masih disuap ini? Ya wajib hantu suarin Yang dihargaiin berapa sih? Itu 1 juta mas 1 juta rupiah? Iya Ini pemakan apa sih buah ya? Buah mau cuma kalau ngelolong itu kasih pur basah Oh pakai pur basah? SKN dibasahin gitu Jadi mana nanti biar terbiasa makan pur gitu kalau besarnya ya? Iya Ini stok ada berapa mas? Tiga mas cuma yang ini nanti dikirim Oh yang ini? Oh udah real pesen Nah udah di pesen itu Jatunya tinggal 2 Jadi jatunya tinggal 2 ekor ya? Berikut mas kita ke stok burung hijauan ya? Iya Ini cuca aranting apa? Jawa Sumatera atau? Jawa mas Tapi kelihatannya betina ya? Itu yang bawah betina Harganya 2 3 Berapa nih betina? Betina 90 ribu 90 ribu rupiah Ini walaupun bondol karena pemakan buah jadi cepet tumbuh ya? Iya Ini yang atas ya? Yang atas jantan 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 Berapa mas? 180 ribu rupiah 180 ribu rupiah 180 ribu rupiah Ini juga sama Ini trotor Ini masih trotor Ini kalau yang ada ekornya harganya sama atau bedanya? Itu ekor kurang aku hitung bondol lah Oh jadi samain sama yang bondol Tapi yang bonus banget ada? Sudah habis oh mas Sudah habis Ini trotoran gunung Nyecek nyecek terus mas ya? Itu kayaknya kalau dipisah dia rajin bunyi kayaknya ya? Tuh Oke mas Sekarang kita berlayu setelah burung air celing mas ya? Ini kondisi bondol nih Dollar harganya berapa mas ya? 600 mas 600 ribu rupiah Tapi burung ini udah mulai makan burung mas atau belum? Enggak harus dikasih ulet dia mas Tetep harus ada serangga ya? Hitungannya kan bahan Tapi yang bonus ada? Isalah aku mas Adanya tinggal bondol Tinggal bondol Ini ke sebelah ada burung oh cilililin ya? Cililin hitam itu mas Cililin atau yang terkenal dari jawa mas Ini kondisi sama nih bondol tapi jambunya ada ya? Oh karena gak ada jambunya ada Harganya bodol lah Harganya berapa nih? 600 600 600 ribu rupiah Udah makan kurang belum? Belum Sampur mas Sampur mas Sama nih lagi-lagi burung tetep harus ada serangga ya? Dari segi pakan ya? Emang ini stok ada dua ekor nih? Suma dua ekor doang Sekarang ke bagian luar mas yang di atas ini burung apalagi nih? Ini ke Atem itu mas Kapas tembak Iya Yang ceriman dari mana nih? Sumateraan Dari Sumateraan Sumatera semua nih? Ini ada mulus ada bondol ya? Itu kondisi ekor patung dokor semua mas Kalau rata-rata dokor? Hmm Jadi kalau dokor gak mau di kondisi burung ya? Harganya mas berapa nih? 37 mas 390 Pokoknya di root rata Root rata milih Kondisi terdorong semuanya Harus tukar lebih ada berlekor Ini sekitar rata lima belasan ekor 15 ekor Jadi masih banyak pilihan ya? Kembali ke bagian dalam mas Ini yang dibawah ada Apa cuca hijau ya? Caca hijau medan itu medan Jadi kalau medan dia kepalanya warna kuning kayak gini ya? Kuningnya Ini jantan betina sih? Betina itu mas Betina Iya Harganya berapa mas? Dua setengah hasil lah mas 250 Iya Tapi Yang jantan yang dari medan ada? Gak ada mas Oh gak ada? Ini cuma betina aja? Betinanya doang Ini kesebelah ada apa nih? Pokse mandarin Pokse mandarin Lagi dorong ekor ya? Iya Harganya berapa nih? Itu 90 ribu mas 90 ribu rupiah? Iya Udah makan pur Campurin ulet Oh tetap harus ada ulet ya Ini banyak sama Itu sama Sekarang kita ke bagian atas mas Ini ada burung Ah pada cuca hijau Cuca hijau ini mas Ini stok lagi lumayan banyak ya? Ya setengah bisin lah itu nganya Ini ada mulus ya? Terus kalau sebelah nih Bondol atau lagi dorong ekor lah gitu Hmm Dorong ekor kurang Sama nih Nah itu ada ekor Aku hitung sama lah Dan ini jadi musa Mode hari ini sama semua Atau beda-beda nih? Iya sama semua Jadi berapa nih per ekor? 5 lapak Rata? Iya rata Oh 580 Itu lagi dorong ekor juga nih Ini postur juga bukan yang kesini banget bukan ya? Iya yang medium lah Gambarnya medium? Medium Kalau medium tuh parunya yang gede dia mah Oh emang gitu? Parunya dia tebal, panjang Kalau yang medium Kalau yang medium Yang mode big biasanya kayak gimana? Kalau mode big ada kan parunya dia biasa aja Enggak panjang gitu Oh enggak panjang kayak gini? Oh Nah ini jadi temen-temen yang lagi nyari burung cuca hijau nanti bisa langsung berapa sini ya Sekarang ini harganya dirut rata ya? Dirut rata 58 Mau yang dorong ekor, mau yang bundol, mau yang satu burit tadi ada ekor kayak gini ya Iya Pokoknya sama ya? Iya sama Kalau untuk yang ini mas paling bawahnya cuca hijau lagi nih Iya Ini apa nih jantan beneran? Itu itunya gambling lah Gambling 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 itu ya enggak tahu lah apa petina masih anak banget Yang lupa aja petina lah ya Harganya berapa nih? 27 mas 270 Ini sama Itu sama Ini juga sama ya? Oh yang ini Iya Jadi masih ada pilihan ya Ini pun ada? Ini sama Oke mas Iya Ini untuk reviewnya cukup ya Saya mau wakili teman-teman gicamannya nih soal harga mas udah net banget atau jalan itu nih? Itu aku pasin aja lah mas Biar gampang gitu Oh yang barusan udah harga net gitu ya? Hmm Karena dikasih harga terendah jatuhnya ya Hmm Ini terimakasih banyak mas ya Iya Sama-sama mas Mudah-mudahan Gias Mas Holy semakin jaya Amin Semakin banyak pelanggan mas ya Amin Oke teman-teman Itu itu ketika harga burung Gias Mas Holy yang berada di Pasar Burung Tamukulai berdasar Segerinya cukup Nanti itu udah belum ha Tinggal dibantakan murahnya Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat orang banyak Terimakasih banyak yang sudah menonton Jangan lupa di subscribe Nah kemana saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa